Sebagai bentuk kepedulian, karena adanya pandemi COVID-19 di bulan Ramadan 1441 Hijriah, Bangkal Sol Cabang Tanjung melalui program CSR-nya melaksanakan kegiatan pembagian paket sembako Ramadan kepada pensiunan ASN di Tabalong dan wartawan yang merupakan media partner Bangkal Sol Cabang Tanjung. Kegiatan dilaksanakan di kantor Bangkal Sol Cabang Tanjung pada 4 Mei 2020. Kegiatan ini sekaligus sebagai momen bagi para pensiunan untuk mengambil dana pensiun ke Bangkal Sol. Bangkal Sol Cabang Tanjung telah menyiapkan 220 paket sembako yang berisikan 2 liter beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 2 kotak teh celuk. Dengan rincian 200 paket sembako untuk pensiunan ASN dan 20 paket sembako untuk wartawan media partner Bangkal Sol Cabang Tanjung. Kepala Bangkal Sol Cabang Tanjung Ahmad Riyadi mengharapkan paket sembako ini bisa bermanfaat dan dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 serta momen bulan Ramadan seperti saat ini. Harapan kami tentunya kami ingin membantu masyarakat, Mudah-mudahan masyarakat yang terkena pandemi, dalam pandemi COVID-19 ini bisa merasa bebannya sedikit agak berkurang. Pembagian paket sembako ini merupakan arahan dari Direksi Bangkal Sol Cabang Utama yang dilakukan serentak oleh kantor cabang di 13 Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Serli Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.